Posukan IDF dilaporkan telah terbunuh dan terluka akibat menterokan jarak dekat dengan Brigade Al-Qasyam. Dikabarkan penyergapan jarak dekat Al-Qasyam itu dilakukan dengan melontarkan berondongan peluru senapan mesin ke arah IDF. Mengutup KPR ini pada 28 Juli, kabar itu disampaikan Brigade Al-Qasyam dalam pernyataan resmi di Telegram pribadinya pada 27 Juli 2024. Dijelaskan dalam pernyataan Al-Qasyam bahwa para petempur Qasyam bentrok dengan IDF dengan senapan mesin. Akibatnya membunuh dan melukai pihak IDF dan lokasinya di dekat Masjid Al-Bara di lingkungan Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Sehingga pasukan Israel dilaporkan mau tidak mau harus mundur dan meninggalkan lokasi pertempuran tersebut. Perlu diketahui saja sebelum penyergapan di lokasi Tal Al-Hawa, Qasyam juga sudah melakukan penyergapan di Kem Iyabna dan Sopoura di kota Rafah Gaza Selatan. Bahkan videonya juga dirilis dan diberi judul oleh Al-Qasyam sebagai penyergapan maut bagian 2. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.